Ada sebuah keluarga dekat sama kami, mereka ini tinggal di luar, mereka tinggal di luar liburan. Pas di liburan, rumah mereka di Bintaro, mau ke rumah, ke Pondokopi, kasih kabar ke istri sekitar Bada Asar. Kata mereka, kita start ya Bada Asar ya, dari Bintaro, istri saya kabari, mereka sudah start Bada Asar, jam 4.30, kira-kira Antum kalau jadi saya, kita tinggal di Pondokopi, Jakarta Timur, mereka sampai jam berapa akhirnya? Habis Maghrib ya, itu estimasi saya juga, habis Maghrib sampai, habis Maghrib belum datang, habis Isya belum datang. Jam 8 belum datang, jam 9, jam 10, jam 11, Antum tau mereka tinggal di luar negeri, kita aja tinggal Jakarta setahun gak keluar luar, bingung sekarang, gitu loh, ini udah berubah. Jadi dia dari Bintaro, naik jor, itu kan udah tinggal lempeng aja, perbanyak tawakal istighfar deh, gitu loh, sampai Pondokopi, beneran tinggal ngejek gas. Jalan terus, setelah jati asih, itu kan ada persimpangan yang mau ke Bekasi, sama mau ke Cawang, bener gak? Pondokopi dia tinggal lurus aja lagi, habis itu ketemu Pondoklapa, lalu ketemu Bintara, keluar sampai tuh rumah kita. Karena gak tau jalan, bingung, dia belok kiri ke arah Cawang, lalu masuk tol dalam kota, masuk tol dalam kota ke arah Tanjung Periung. Lalu dia turun di Cempaka Putih, jadi turun, Cempaka Putih belok kiri, ngelewatin kan rumah sakit Islam, Cempaka Putih lurus terus, sampai Senin, lurus lagi. Tugul Tani masuk Merdeka, samping Gambir, terus kanan Monas, begitu sampai Bunderang yang depannya BI, belok kiri, masuk Tamrin. Belok kiri, lurus, sampai Semanggi. Semanggi, ambil kiri, masuk lagi, gatot, subroto, masuk tol lagi, ke Pondokopi, dari situ kan tinggal lurus aja tuh, keluar nanti jati bening gitu, atau keluar masuk kelar lagi. Dia lurus, pas sampai Cawang, kan ada pecahan, lurus di kampek, terus kiri Jagorawi, dia kiri Jagorawi. Jagorawi, ke arah Bogor. Habis itu kan sebelum Cibobor, kan ada pintu gerbang tol, jor, masuk jor lagi dari sana. Barulah keluar Bintara, sampai rumah jam 12 kurang. Apa sih yang bisa kita petik? Jangankan bicara sorga hadirin. Bicara Bintaro Pondokopi aja nih, ngapake ilmu, muter-muter, stres, bingung dia tuh. Depikor udah bener salah lagi. Pernah gak saya tuh, bayangin perasaan gitu tuh, pengen Pondokopi tiba-tiba nyasar, kok ada monas? Itu kan perasaan. Itu sederhana aja deh. Itu Bintaro Pondokopi. Gimana kalau kita bicara kehidupan yang lamanya 60 tahun, 70 tahun, terus cita-cita kita pengen sorga, dan gak punya ilmu. Duh kesian hadirin sekali ya. Gak nyampe-nyampe. Alih-alih masuk sorga, kenrakan la'udhu bila mintarik. Masa sorga gak pake ilmu hadirin? Katakan, emangnya sama orang yang tahu dan orang yang gak tahu. Beda. Gak nyampe-nyampe.